Intro Shalom buat anda semuanya Wah katakan kanan kirinya Engkau luar biasa Hari ini saya diberikan tema oleh Bapak Pendeta David Ferryanto Untuk menyampaikan mengenai marketplace Bagaimana kita memberikan yang terbaik Karena kita masih dalam bulan all out Hari ini saya akan memberikan tema judul khotbah pada hari ini Tentang marketplace adalah raja-raja yang berkualitas Saudara kalau kita tahu bahwa kita ditentukan Tuhan Untuk menjadi kepala dan bukan ekor Untuk kita gak sekedar menjadi orang yang biasa-biasa Tetapi pertumbuhan kehidupan kita tahun demi tahun makin naik Dan bukan turun saudara Tuhan berkata bahwa di next slide Yeremia 29 ayat 7 Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana engkau aku buang Dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Jadi di kitab Yeremia ini disampaikan bagaimana Tuhan rindu untuk kita memberikan yang terbaik Dimanapun kita ditempatkan Entah Anda sebagai saat ini sebagai seorang pedagang Anda mungkin seorang karyawan Anda mungkin seorang chef Anda seorang lawyer Anda seorang toko obat-obat misalkan Kita harus memberikan yang terbaik Karena Tuhan rindu untuk memberkati kehidupan kita Amen Hari ini saya melihat banyak Ada dua hal yang nampak dari kekristenan Satu kekristenan yang bertahan Dan yang satu adalah kekristenan yang menyerang Artinya apa? Bahwa saat Tuhan berkata Bahwa kita ditentukan Tuhan untuk lebih dari pemenang Kita harusnya melakukan perkara-perkara yang makin dahsyat Termasuk saya pun di proses Tuhan Ada di mana keadaan di mana kristenan saya menjadi kekristenan yang defensif Ada banyak hal yang terjadi Saya mulai mengasihani diri Kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya Kenapa-kenapa ada masalah yang satu selesai Tiba-tiba ada masalah yang lain Tapi Tuhan rindu untuk kita mencari wajah Tuhan Untuk kita mendapatkan hikmatnya Menyelesaikan setiap hal yang terjadi Selalu ada jalan keluar Katakan kanan-kanan kirinya Selalu ada jalan keluar Dan ini yang ditentukan Tuhan Bahwa untuk kita menjadi kristen yang offensive Kristen yang menyerang Artinya apa? Untuk kita terus Di dalam kehidupan kita Kita menaklukkan satu demi satu area Demi area yang lain More than conqueror Itu bahasa Inggrisnya Conqueror itu gak cuma menang saudara Tapi menaklukkan Menaklukkan Di zaman dahulu Kerajaan-kerajaan zaman dahulu Bangsa-bangsa Kerajaan demi kerajaan Berperang satu dengan yang lain Kita lihat Filistin dengan Israel Dengan Moab Dan yang lain-lain saudara Kita tahu bahwa Mereka yang menaklukkan Kerajaan yang lain Mereka mendapatkan jarahannya bukan? Mereka akan mendapatkan jarahannya Mendapatkan lembunya Mendapatkan sapi ternaknya Bahkan sumber daya manusianya Mereka bisa dapatkan Kekristenan kita Yang Tuhan rindukan adalah Saat kita menang dalam satu area Jangan berhenti di situ Untuk kita mendapatkan area yang baru Ada perluasan usaha Itu dijanjikan Tuhan buat kita Saudara Saya melihat beberapa orang Di GMS Magilang Ada yang mengalami pertumbuhan Begitu percepatan luar biasa Ada pertumbuhan yang ditambah-tambahkan Karena wajah Tuhan yang dicari Katakan amin Amin Ya Hari ini saya akan Sharing Bagaimana Tuhan Membawa perjalanan karir saya juga Di dalam profesional Di umur yang ke-27 Saya menjadi seorang general manager Jadi sebuah perusahaan Di umur yang ke-35 Saya menjadi seorang director Pertama saya Di sebuah perusahaan otomotif nasional Di Indonesia Dan di tahun yang sama Saya mengetuai Koperasi dari organisasi tersebut Dengan mengurus tabungan 4.000 orang 4.000 karyawan Dan juga Saya juga sebagai ketua DPD Askarindo Di Jawa Tengah Dan DIY Di umur 35 Hari ini Saya di umur 37 Tetapi passion saya harus sama Amin Passion anda juga harus sama Kataan kiran kirinya Passionnya harus sama Sama Tuhan Wow luar biasa Baik Kita next Untuk poin yang pertama Ada banyak mentor-mentor Yang meluruskan jalan Karir saya Ini yang saya tangkap dari mereka Yang pertama adalah Kita harus menemukan Panggilan Pelayanan kita Di marketplace Saudara Saudara Beberapa tahun yang lalu Saat saya masih Pertama-pertama kerja Saya aktif melayani Saya sering di gereja Setiap malam Mungkin seminggu Saya bisa 3-4 kali di gereja Banyak orang mulai berpikiran Bahwa Wah Johan ini Pasti bakal jadi full timer Saudara Tapi nyatanya Enggak tuh Saya enggak jadi full timer Saudara Saat itu saya datang Sebuah retret Dimana retret itu Hamba Tuhan Pak Andreas Nawawi Menyampaikan firman Yang meneguhkan hati saya Dia menyampaikan Tentang dua panggilan Orang Kristen Yang pertama adalah Imam Yang kedua adalah Raja Imam-imam Atau raja-raja Kalau kita bicara Imam adalah orang-orang Yang full heart Full time Memberikan yang terbaik Untuk Tuhan Pendeta Lalu juga full timer Mereka memberikan yang terbaik Mereka adalah imam-imam Di dunia ini Lalu raja-raja adalah Orang-orang yang ditentukan Tuhan Untuk menjadi kepala Dan bukan ekor tadi Di sekuler Saudara Tuhan rindu Untuk memberkati Anda dan saya Berkatnya itu Tuhan itu Kalau mau berkasih berkat Semudah membatikan Telapak tangan Amin Ibaratnya Tuhan Mau kasih loh Tuhan mau kasih loh Cuman hati kita ini Kita minta apa enggak Kita terbuka Sama Tuhan apa enggak Dan saat kita terima Berkat itu Terus kita ngapain Punya tujuan enggak Enggak itu yang Tuhan tunggu Kita Diberkati Saudara Itu untuk Memberkati orang lain Untuk meluruskan Banyak jalan orang Jika hari-hari ini Anda diberkati Jadilah teladan Supaya orang-orang lain Saat Anda dipanggil Jadi raja-raja Orang melihat bahwa Oh ternyata firman Tuhan Sangat relevan Sangat bisa dilakukan Banyak orang Berkata hari-hari ini Oh susah Praktek firman Tuhan Kanan-kanan kiri saya Wah sudah begini Bagaimana saya Ngikutin Firman Tuhan Keadaannya beda Zaman dulu itu Gampang Bahasanya alasannya Excusenya seperti itu Zaman dulu itu Lebih ngeri loh Saudara Makanya Tuhan itu Wipe out Dengan air bah Karena dulu itu Jamannya lebih jahat Dari sekarang Mungkin teknologinya Tidak ada Tapi perilakunya Itu jahat Jadi kita harus Menemukan panggilan Anda terpanggil Untuk membuka jalan Buat orang-orang Yang generasi kemudian Untuk mereka juga Mengalami breakthrough Seperti Anda Mengalami breakthrough Amin Poin yang kedua adalah Poinnya adalah Seorang raja-raja Akan memberikan Yang terbaik Yang terbaik Ya Dia tidak akan Jadi orang Jadi kepala Yang bukan ekor Kalau dia tidak Memberikan yang terbaik Memberikan yang terbaik itu Oh aku memberikan Yang terbaik Kalau pas ada bosku Atau saat kantorku Di meja komputerku Ada CCTV Aku memberikan yang terbaik Di tokoku Kalau ada mama papaku Misalkan Enggak saudara Kita berikan yang terbaik Anytime Anywhere Amen Apakah saat kita Memberikan yang terbaik Adalah saat kita Oh Kalau aku sudah supervisor Saat aku sudah Jadi manager Jadi direktur Jadi owner Baru aku memberikan Yang terbaik Enggak Enggak mungkin Saudara Kalau tiba-tiba Anda ditempatkan Jadi seorang owner Anda tidak punya mental itu Runtuh Saudara Runtuh Saudara Kita belajar dari Yusuf Yusuf ini dipanggil Tuhan Untuk jadi berkat Saudara Dia tahu gak bakal Dia bakal jadi Orang yang besar di Mesir Enggak tahu Udah masuk sumur Keluar Dijual Dijual Di fitnah Di fitnah masuk Masuk penjara Zaman dulu Penjara itu ngomongnya dungeon Penjara bawah tanah Enggak ada orang yang lihat Gelap Enggak ada pejabat Enggak ada pejabat manapun Yang tahu Enggak ada koneksi Enggak ada bantuan Enggak kelihatan Enggak terlihat Bagaimana mungkin Dia dapat promosi Tapi dia never give up Saudara Dia all out Tuhan angkat orang-orang Yang hidupnya berdedikasi Katakan dedikasi Tuhan angkat orang-orang Yang punya Spiritnya itu Kuat Saudara Amin Berikutnya Henry Alfred Kissinger Dia adalah mantan Menteri luar negeri Amerika Dia juga memenangkan Nobel perdamaian Dan juga penasehat Keamanan nasional Amerika Ini orang pentingnya Amerika Era sebelum kita Saudara Enggak jauh Ini orang Ekselennya luar biasa Dia selalu Menjadi Topik pembicaraan Suaranya selalu didengar Tau kenapa? Karena sejak masa kuliahnya Saat dia masih Belajar Apa yang dia bangun? Dia bertemu dengan dosen yang Kalau kita ngomong Kalau daging kita ngomong killer Kalau yang masih berkuliah Ngomongnya killer Atau yang pernah berkuliah Kita pernah ketemu dosen-dosen yang killer Dia bikin makalah Dikasih tugas Lalu dia sudah kerjakan Dia datang ke dosennya Dosennya ngomong Oke saya terima Apakah ini sudah yang terbaik Dari yang kamu siapkan Kayaknya bisa sih Metodologi penelitiannya Bisa saya lebih sempurnakan Oh yaudah Ini kerjakan lagi Saya gak mau periksa dulu Oh gitu ya Dia bawa Dia kerjakan Dia datang lagi Dia ngomong Ini sudah yang terbaik Lalu dia berkata Kayaknya saya bisa menambahkan Teori-teori yang lebih baik Dari ini Saya tambahkan lagi Berkali-kali seperti itu Hingga yang kesekian kalinya Dosenya berkata Apakah ini yang terbaik Yang kau persiapkan Buat makalamu Dan dia berkata Ini sudah yang terbaik Nontok Jedok Bahasa Yunaninya Seperti ini Jedok Dan akhirnya apa Oke Kalau gitu Aku akan periksa Sudara Wow Wow Enggak Enggak aneh Kalau dia Tiba-tiba dipercaya Tuhan Di rise up Tuhan Jadi seorang yang sangat penting Memenangkan Nobel Perdamaian Itu bukan Bukan bikin Bikin letter Bukan bikin makalah sederhana Sudara Tapi apa yang dia sampaikan Tindakannya Itu harus Sesuai Sudara Luar biasa Sudara Ya Aplikasinya apa Untuk Anda Bagi kita Raja-raja Untuk diurapi Di marketplace Yang pertama adalah Menemukan dan mengembangkan Potensi dirinya Kita harus setiap Dalam perkara kecil Saya melihat bahwa Minggu lalu Saya takjub Sudara ya Saya takjub Saya melihat Pak Chris WL Wah Ada potensi baru Yang Tuhan pakai Di kembangan dari Pak Chris Bisa WL Wah Kita semua bergoyang Sudara ya Luar biasa Ada hal-hal yang baru Yang Anda perlu temukan Dalam kehidupanmu Tuhan 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 akan Berdiam diri saja Tuhan akan Equip Akan diperlengkapi Coba lihat kursi goyang Kalau dia hanya puas Ada taruh piring Ada taruh gelas Di situ Lalu dia merasa Bahwa dirinya adalah Sebuah meja That's it Berhenti di situ Sudara Tapi saat dia merasa Bahwa Aku bukan meja Aku ada sandaran tangannya Aku ada sandaran punggung Kayaknya aku kursi Kayak kursi Tapi dia terus menggali dirinya Dia mendapati ada pijakan Lalu eh 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 Bentar bentar Ada sebuah lengkungan kayu Di bawah Ternyata Bisa bergoyang Ternyata aku Kursi goyang Sudara Ada potensi-potensi baru Jika hari ini Anda Anda mungkin Belum Saya pun belum Mengenal diri saya Sepenuhnya Karena ada banyak ruang Dalam kehidupan ini Yang Tuhan katakan Kepadamu Kuberikan kunci Kerajaan surga Untuk membuka ruang-ruang baru Menemukan potensi-potensi Jati diri Anda Amen Oke yang kedua Aplikasinya adalah Hidup dalam kebenaran Berpikir benar Filipi 4 E8 Semua yang benar Pikinkanlah semuanya itu Berkatalah benar Ephesus 4 E25 Berkatalah benar Seorang kepada yang lain Dan bertindak benar Dan kebenaran Seperti sungai Yang selalu mengalir Di Amos 5 E24 Berpikirlah benar Berkatalah benar Bertindaklah benar Amen Ada seorang yang Saya anggap sebagai mentor Di dalam kehidupan ini Dia tidak mengenal saya Tapi saya mengenal Jalan-jalannya Dia namanya adalah Pak Paulus Bambang Santoso Anda mengenal orang ini Kalau kenal Boleh lembaikan tangan Oke Mengenal Ya Tidak banyak yang mengenal Pak Paulus Bambang Santoso Adalah seorang Anak Tuhan Yang kalau Tuhan Pakai itu Waduh Saudara Enggak main-main Dia hari ini Berdiri sebagai Seorang pimpinan Perusahaan Dari 14 perusahaan Yang berbeda Enggak main-main Yang dia pimpin Saudara Saya kasih Warna yang lain Warna kuning Dia Presiden komisaris Dari Toyota Astra Motor Dia presiden komisaris Toyofuji Logistics Astraland Astranusa Bla 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 Dan yang terakhir Ada yang menonjol Di situ PT Serasi Autoraya Rekren Dan juga PT Astratol Nusantara Saudara Saya Melihat benar Bagaimana Dia bersaksi Saat suatu kejadian Saat dia memimpin Astratol Nusantara Dia dapat proyek Tol Trans Jawa Yang lewatin kita Mbak Wen Dan sekitarnya itu Sampai ke Surabaya Astratol ini Memenangkan beberapa tender Dia orang yang Paling berkuasa Presiden komisaris Bapak Ibu Presiden komisaris Mudah Bagi dia Untuk dia berkata Nanti jalurnya Lewat mana Mudah Bagi dia Untuk tahu Rute mana Yang akan dilalui Oleh tol Dia akan beli Dia jual Dengan tebusan Yang cukup mahal Karena orang Gak ngerti Jalan-jalan yang dilalui Kebanyakan sawah Bukan Lalu sawah-sawah itu Dibeli dengan harga murah Bisa gak Bisa Tapi dia memilih Untuk tidak melakukannya Dia memberikan yang terbaik Di tempat Dimana dia bekerja Di Astratol Makanya dia semakin Dipercaya sama Astra Karena integritasnya itu All outnya itu Enggak Enggak tanggung-tanggung Kalau kerja Saudara Hidup Hidup Benar Ada kejadian yang Saat saya Coba Turuti Apa yang Jadi Kesaksian beliau Saya Sempat merintis Sebuah perusahaan Saya dimodali oleh Salah satu investor Di awal perintisan itu Saya mendapatkan order Sepuluh Kendaraan Damtrek Dimana Saya membeli Sepuluh Hidrolis Tujuh itu rusak Tujuh itu rusak Saya telpon Saya komplain Saya komplain Suppliernya datang 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 itu Saya lihat mobilnya Tapi gak ada orangnya Oh Orangnya mungkin Lagi makan Saya Berangkat Keseberang perusahaan saya Disitu ada Alfamat Saya masuk ke Alfamat Tiba-tiba Ada orang yang Mengendap-endap Dari belakang Terus Taruh amplop Yang tebal Coba masukkan Disini Terima kasih Enggak Saya disalip Dirajam nanti Tiba-tiba Apa ini Pak Saya bicara Pak Agus Bukan seperti ini Kalau saya Komplain Itu karena Barang Bapak jelek Bukan karena Saya ingin uang Bapak Ini untuk pertemanan kita Saya tidak berteman Dengan cara demikian Saya mencoba Menjelaskan ya Jangan terus kita langsung Kasar-kasaran Seperti itu Enggak Saya tiba-tiba Hikmat Tuhan Ngomong bahwa Kalau berteman Itu bukan seperti ini Kalau saya terima uang Bapak Suatu saat kita bertemu Indonesia itu kecil Apalagi kita Industrinya cuma ini Suatu saat Bapak Akan bertemu dengan saya Entah itu Di Simpang 5 Mas Marang Mau di Tugu Jogja Atau di Grand Indonesia Tiba-tiba Bapak Langsung melihat Saya langsung Tiba-tiba Purak-purak Noleng Tidak kenal saya Nanti kalau Dia tahu Saya disini Pak Johan Minta duit lagi Enggak Saya enggak mau Saya jelaskan seperti itu Dan dia mulai ngerti Dia mulai ngerti Tiba-tiba Beberapa bulan kemudian Bisnis kita makin lancar Dia berubah Dia kasih barang-barang yang terbaik Dan tiba-tiba Beberapa bulan kemudian Dia ngomong sama saya Pak Johan Saya mau nonton Tiket Grand Prix 500 Di Sepang Pak Johan mau ikut Pak Johan mau ikut Bahkan kasih saya jam Diterima Sebetulnya enggak apa-apa Bos saya ngomong Enggak apa-apa Diterima aja enggak apa-apa Bukan duit Tapi saya ngomong Kalau terus nanti Ada komplainan lagi Saya ngadepinya gimana Saya bilang gitu Saya tolak lagi Ada sebuah kesempatan Yang luar biasa Justru Di masa-masa itu Bukan untuk kita Ambil yang Enggak berkenan Tapi justru Kesempatan itu Adalah kesempatan Dimana Anda mengasah Potensi Anda Dimana Tuhan akan justru Mempercaya Anda Dengan perkara-perkara Yang lebih besar Katakan amin Amin Yang ketiga Mengembangkan karakter Dan buah roh Saya Sampaikan bahwa Banyak orang bertalenta Orang berkarisma Tapi Dia cepat sekali Naik ke puncak Tapi ternyata Begitu sesampainya Dia di puncak Dia goyah Dia mudah goyah Karena kenapa? Karena mereka Enggak punya karakter Saya menampilkan Salah satu contoh saja Saya sangat Mengidolai Pemain sepak bola Ini juga seorang profesional Namanya Ronaldinho Saya Bagi saya Ronaldinho Adalah orang yang lebih baik Dari Lionel Messi Atau mungkin Cristiano Ronaldo Boleh debat ya Tapi saya melihat Dia orang yang Terlahir dengan bakat Bagaimana dia Ngoper bola Enggak ngeliat Sekilnya luar biasa Dia dengan cepat Naik ke atas Dapat penghargaan Pemain terbaik dunia Harusnya Dia bisa dapat Begitu banyak penghargaan Terbaik dunia Dia cuma dapat Sebelintir Kenapa? Karena jatuh Dia enggak siap Begitu di atas sana Dia hidupnya Foya-foya Hura-hura Bahkan di satu kesempatan Dia sengaja Berdiri di bawah AC Berjam-jam Supaya masuk angin Supaya besoknya Dia enggak ikut Bertandingan Dicek sama dokter Tim Oh kamu enggak siap Kamu Lagi masuk angin Saat timnya bertanding Dia dugem Ini Ronaldinho Saudara Karakter yang kuat Akan membuat Anda Terus bertahan di sana Tapi kalau kita enggak kuat Kita akan mudah goyang Ya Next Ini saya mau kasih Sebuah pengetahuan Untuk Anda dan saya Untuk mengembangkan diri Lebih lagi Yaitu Analisa SWOT Kalau teman-teman Di dunia manajemen Tahu Analisa SWOT SWOT ini adalah Empat diagram Dimana Strength adalah Kekuatan Kelemahan Weakness Opportunity Peluang-peluang Trade itu Adalah ancaman Anda bisa tulis Bisa pasang ini Anda pasang poster Anda isi Kekuatan Anda itu Apa saja Misal Anda berdagang Oh saya kuat modal Tulis kuat modal Enggak apa-apa Saudara Tulis kekurangan Anda Saya ini orangnya Enggak sabaran Terlalu percaya Sama orang Misalkan Atau mungkin Aku ini gegabah Tulis kekurangannya Di situ Ya Lalu Opportunities Opportunities Itu peluang-peluang Apa Oh harian ini E-commerce Lagi bagus Kenapa enggak Itu menjadi Peluang Potensi Buat saya Lalu yang terakhir Trade Itu ancaman-ancaman Gimana kalau Mereka juga Mensupply barang-barang Yang sama Dengan harga yang Lebih murah Itu trade Saudara Ancamannya dari luar Saudara Kita Untuk Mengembangkan diri Kita harus Kasih Waktu List dari Weakness tadi Berapa lama Berapa lama Bisa menjadi Kekuatan kita Anda Kasih Waktu Dan Anda Gali Di situ Oh tadi Yang orang Kita Enggak sabaran Kita harus Belajar Bagaimana Untuk Sabar Sabar Enggak Cuman Tersenyumnya Saja Tapi Emosi kita Harus Juga Kita jaga Bisa Saudara Bisa Kita akan Jadi pribadi Yang lebih Baik Yang lebih Kompeten Di marketplace Entah Anda Seorang Pengusaha Apakah Anda Seorang profesional Itu bisa Tapi Kasih Waktu Harus Ada Sasaran Yang Dituju Saya Jadi Pemain Sepak Bola Kalau Sehebat Apapun Tidak Tidak punya Gawang Tidak punya Target Ya Percuma Saudara Harus Punya Sasaran Kasih Waktu Berapa Lama Anda Ingin Berubah Ya Oke Next Tekad Yang Kuat Dan Gigih Minggu lalu Pastor Harry Sudah Sampaikan Bagaimana Proses Membuat Anggur Itu Yang Membedakan Anggur Wine Itu Dari Yang Murah Sampai Yang Bagus Prosesnya Waktunya Polanya Caranya Seperti Apa Terkadang Seolah-olah Kesannya Menyiksa Tapi Justru Lewat Proses itu Tuhan Justru Memperlengkapi Kita Sini Saya Nyampaikan Kok Ada gambar Spiderman Ini Ini gereja Bagaimana Ini Apat Teater Enggak Sudah Maksudnya Sekiasan Saja Kita Harus Gigih Spiderman Posisinya Dia baru Tahu Kalau dia Spiderman Saat Digigit Laba-laba Mulai Ngadepi Makin Lama Kok Spiderman 1 Spiderman 2 Spiderman 3 Makin Susah Musuhnya Yang Terakhir Melawan Misterio Yang Bisa Menghalusinasi Bisa Membujuk Dia Dibantai Tapi Posisinya Akhirnya Dia Menang Ternyata Di Spiderman 3 Desember Nanti Musuhnya 6 Sinister Six Ini Buat Buat Saya Yang Penggemar Movie Jadi Seperti itu Lalu Contohnya Apa Di Alkitab Paulus Paulus Juga Mengalami Hal Yang Sama Bagaimana Dia Saat Mengalami Visitasi Tuhan Dia Berubah Dari Saulus Menjadi Paulus Dia Benar-benar Bertobat Episode 1 Awalnya Susah Buat Dia Tapi Begitu Masuk Episode 2 Dia Masuk Kebilangan Orang-orang Percaya Dia Dicurigai Jangan-jangan Dia Cuman Purak-purak Pertobatannya Nanti Kita Dipenggal Semua Gimana Lalu Episode 3 Ternyata Dia Dipenjara Apakah Terus Dia Berhenti Tidak Idenya Luar Biasa Hikmat Tuhan Dia Kirim Banyak Surat Untuk Membangun Orang-orang Yang Lain Di awal Perjalanan Karir Saya pun Juga Sama Saya Dimodalin Orang Yang Saya Cerita Tadi Sudah Saya Kasih Yang Terbaik Buat Perusahaan Ternyata Di endingnya Ada Masalah Ada Perbedaan Hal Kesepakatan Yang Di awal Yang Tidak Saya Lihat Dan Akhirnya Saya Keluar Lalu Di Itu Episode Satu Waduh Tidak Enak Episode Dua Saya Bekerja Lagi Dimodalin Orang Lagi Ternyata Endingnya Sama Saya Dikianati Dengan Orang Yang Saya Muridkan Tapi Memang Dari Awal Karakternya Kurang Baik Terus Itu Sangat Menyayat Hati Saya Sudah Kasih Yang Terbaik Ternyata Gugur Demikian Saja Hingga Akhirnya Saya Bekerja Di Jilid Ketiga Episode Ketiga Saya Difitnah Sampai Diperkarakan Polisi Hanya Karena Urusan Masalah Kedudukan Enggak Gampang Buat Saya Tuhan Saya Dipakai Naik Saya Seneng Saya Mau Saya Mau Tapi Terkadang Jedok Mentok Karena Di Atas Itu Tuhan Kadang Kadang Aku Tidak Siap Dengan Konsekuensinya Saya Tidak Punya Dana Kalau Terus Manajemen Yang lain Yang coba Serang Saya Punya Dana Kasih Gelontor Duit Saya Penjara Tuhan Saya Tidak Punya Duit Juga Untuk Bayar Pengacara Atau Apa Terus Apa yang Terjadi Dengan Keluarga Saya Siapa Yang Kasih Makan Saya Pernah Berpikir Seperti Itu Saudara Tuhan Cuma Ngomong Gini Apa Yang Direka Regakan Manusia Terjadi Buruk Buat Kamu Itu Tuhan Regakan Ulang Menjadi Sebuah Kebaikan Tuhan Akan Promosi Kita Dengan Cara Yang Tak Terduga Hari ini Saya Bersyukur Bersyukur Sekali Sama Tuhan Kalau Tuhan Tidak Kasih Saya Kekuatan Untuk Melalui Semuanya Itu Saya Tidak Akan Bisa Berkata Menyampaikan Hal Ini Kepada Bapak Ibu Saudara Semuanya Tidak Ada Pertumbuhan Di Sona Nyaman Katakan Kanan Kirinya Tidak Ada Pertumbuhan Di Sona Nyaman Ini Sungai Anggap Itu Di Paling Atas Tempat Salmor Berkembang Bia Dari Anak Dia Langsung Turun Ke Laut Dia Bahkan Makan Nutrisi Yang tepat Tanggilannya Adalah Apa Untuk Menyiapkan Generasi Yang Selanjutnya Dia Naik Ke Atas Terjal Belum Ada Beruang Beruang Yang Coba Memakan Mereka Tapi Dia Tetap Lakukan Dengan Gigi Karena Punya Goal Punya Tujuan Ayo Kalau Kita Terpanggil Hari ini Mungkin Mimpimu Terasa Aduh Jauh Tuhan Pernah Berbicara Ini Tujuh Tahun Lalu Berbicara Ini Ini Sekarang Aku Tidak Punya Tenaga Firman Ini Buat Anda Gigi Bangkit Coba Raih Libatkan Tuhan Jangan Kekuatan Sendiri Amin Amin Ibrani 6 Ayat 11 Tetapi Kami Ingin Supaya Kamu Masing-masing Menunjukkan Kesungguhan Katakan Menunjukkan Kesungguhan Yang Sama Untuk Menjadikan Pengharapan Suatu Yang Pasti Sampai Pada Akhirnya Tuhan Ngomong Sendiri Lewat Firman Ini Untuk Kita Gigih Menunjukkan Kesungguhan Yang Sama Sampai Nanti Akhirnya Apa yang Kau Perjuangan Menjadi Milikmu Amin 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 Yang Terakhir Kalau Ada Yang Terakhir Wah Terbiasa Pak Johan Ini Marketing Memang Ngomongnya Banyak Mengembangkan Orang Sekitarmu Dengan Kasih Dan Kesempatan Kolosa Kasih Sebagai Pengikat Yang Mempersatukan Dan Menyempurnakan Amin Kita harus Mengenakan Kasih Kenakanlah Belas Kasian Kemurahan Kerendahan Hati Kemal Lembutan Kesabaran Seorang Dengan Yang Lain Di Dalam Marketplace Nggak Gampang Ngomong Kasih Betul Ada Satu Kisah Yang Sangat Menginspirasi Saya Ini Petani Saya Random Gambarnya Random Ada Seorang Petani Yang Petani Yang Punya Kebun Jagung Yang Selalu Menjadi Kebun Jagung Yang Terbaik Dia Di Interview Oleh Seorang Wartawan Kenapa Bapak Bisa Selalu Menjadi Yang Terbaik Apa Resep Bapak Bapak Selalu Dinobatkan Yang Terbaik Apa Resep Bapak Dia Berkata Simple Saya Membagikan Bibit Jagung Yang Terbaik Yang Saya Tanam Juga Saya Berikan Ke Petani Petani Di Sekitar Saya Loh Sesuatu Yang Aneh Buat Dunia Kalau Bapak Kasih Bibit Yang Terbaik Juga Buat Kanan Kiri Bapak Nanti Disaingi Gimana Bapak Bisa Gak Jadi Yang Terbaik Lagi Dia Gak Ngomong Gitu Justru Saat Mereka Menanam Dengan Bibit Bibit Yang Terbaik Apa Yang Terjadi Semua Serbuk Sari Semua Yang Apa Diterbangkan Oleh Angin Akan Membangun Satu Dengan Yang Lain Tanam Jadi Semakin Yang Terbaik Saat Dia Dikerubungi Dengan Tanaman Tanaman Yang Terbaik Tetapi Perhatikan Saat Salah Satu Saja Dia Gak Kasih Bibit Yang Terbaik Yang Sini Beli Beli Bibit Yang Terbaik Ada Dua Saja Satu Yang Enggak Pasang Bibit Yang Terbaik Karena Mungkin Kekurangan Dana Dia Bibit Seadanya Apa Yang Terjadi Mudah Rusak Saat Mudah Rusak Ada Hama Dan Begitu Saat Ada Hama Masuk Celakalah Juga Kebun Jagungnya Yang Punya Dia Hamanya Dengan Cepat Juga Akan Masuk Ketempat Yang Lain Itu Yang Dia Pelajari Yang Dia Sampaikan Sedara Banyak Orang Kita Enggak Mau Berbagi Kita Enggak Mau Saling Melayani Kita Enggak Membantu Rekan Rekan Kerja Kita Ya Babano Kan Tugasnya Dia Saya Dulu Ngalami Juga Enggak Ada Yang Bantu Biarkan Dia Jalan Sendiri Biar Biar Tau Rasanya Biar Tau Kerasnya Hidup Ini Waduh Kita Berhikmat Tapi Mesake Jangan Saya Pernah Yang Saya Ceritakan Tadi Di Kianati Oleh Orang Yang Saya Pimpin Tapi Nyatanya Tuhan Angkat Saya Lebih Tinggi Enggak Enak Enggak Nangis 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 Tiga Hari Tidak Mudah Buat Saya Itu Mengajarkan Saya Enggak Cukup Kita Baik Mengasihi Tapi Juga Harus Berhikmat Berhikmat Tapi Jangan Tahan Tahan Saat Engkau Tahu Dia Layak Dipercaya Kembangkan Kalau Orangnya Enggak Jujur Jangan Dikembangkan Itu Hikmat Yang Tuhan Taruh Sehingga Saya Bisa Tuhan Pakai Saya Bersyukur Semoga Ini Mengajarkan Anda Sesuatu Untuk Anda Menemukan Panggilan Raja-Raja Di marketplace Yang Kedua Saat Anda Sebagai Raja-Raja Al-Al Dengan Tuhan Temukan Dan Kembangkan Potensi Anda Hiduplah Dalam Kebenaran Mengembangkan Karakter Dan Buah-buah Roh Harus Punya Tekad Yang Kuat Dan Gigi Dan Kembangkan Orang Sekitar Dengan Kasih Dan Kesempatan Sampai 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 Sampai